Sebelum kita mencetak, gunakan masker dan sarung tangan terlebih dahulu. Sarung tangan yang digunakan sebaiknya yang pas dengan ukuran tangan kita, sehingga mempermudah saat proses mencetak. Siapkan alat dan bahan yang digunakan seperti sendok cetak. Ada beberapa ukuran sendok cetak, ada yang ukurannya small, medium, dan large. Jadi sebelum digunakan, sebaiknya kita tentukan ukuran sendok cetak yang sesuai untuk pasien. Coba sendok cetak pada pasien. Sebaiknya sendok cetak tidak menyentuh permukaan bukal gigi. Harus ada sedikit space dari permukaan bukal gigi. Tidak menekan gusi, tidak menekan pipi, dan meng-cover semua gigi geligi sampai gigi yang paling posterior. Selain itu, berdasarkan bahannya, sendok cetak ada yang terbuat dari stainless steel dan ada yang terbuat dari plastik. Dan ada juga sendok cetak yang digunakan khusus untuk pasien yang tidak bergigit. Siapkan alat dan bahan. Yang harus diperhatikan pada kemasan alginet adalah setting time, takaran alginet dan air, serta tanggal kadar luarsa. Perhatikan setting time pada kemasan. Pada kemasan ini, alginetnya memiliki normal set. Pada alginet yang memiliki facet, artinya alginet akan mengeras lebih cepat. Sehingga proses pengadukan tidak boleh terlalu lama. Kemudian perhatikan takaran air dan alginet untuk mendapatkan konsistensi campuran yang baik. Siapkan pangkuk plastik, sendok takar, satu spatula plastik, dan air. Proses mengaduk bahan cetak untuk rahang bawah. Ambil alginet dengan sendok takar, kemudian ratakan dengan spatula. Masukkan ke dalam pangkuk plastik 4 sendok takar alginet. Biasanya kemasan alginet disertai sendok takar dan gelas ukur. Tetapi pada kemasan ini, saya tidak menemukannya. Pada umumnya, perbandingan antara alginet dan air adalah 2 banding 3. Akan tetapi, saya mendapatkan konsistensi yang agak cair pada alginet ini dengan perbandingan tersebut. Kemudian saya mencoba beberapa perbandingan campuran air dan alginet yang saya gunakan. Dan saya menemukan konsistensi yang cukup baik adalah pada perbandingan alginet dan air sebesar 1 banding 1. Kemudian masukkan 4 sendok takar air. Apabila ingin memperlama masa setting time, maka bisa gunakan air dingin untuk mencetak. Pertama-tama, aduk air dan alginet secara perlahan hingga semua alginet tercampur dengan air. Hal ini untuk mencegah bubuk alginet keluar dari mangkuk plastik. Kita bisa lihat campuran masih belum rata. Maka kita tekan campuran alginet ke permukaan mangkuk plastik sambil memutar mangkuk plastik. Hal ini dilakukan untuk menekan udara keluar. Kemudian alginet dibalik dan ditekan kembali ke dinding mangkuk plastik. Hal ini terus diulang sampai kita mendapatkan konsistensi yang baik. Lakukan pengadukan kurang lebih 30 detik. Kemudian ambil sendok cetak dan taruh alginet di tiap sisi sendok cetak rahang bawah. Dan tekan alginet ke dalam sendok cetak. Hal ini untuk mencegah adanya ruang kosong di antaranya. Taruh alginet secara merata. Kemudian rapikan permukaan alginet pada sendok cetak. Proses mencetak pada rahang bawah. Pegang kaca mulut di tangan kiri dan sendok cetak di tangan kanan. Tarik pipi kanan dengan kaca mulut. Masukkan salah satu sisi sendok cetak ke dalam mulut. Kemudian masukkan sisi yang lainnya. Perhatikan tengah sendok cetak. Harus terletak pada garis tengah muka pasien. Tarik daerah vestibulum di kiri posterior, kemudian tekan ke bawah sendok cetak pada bagian tersebut. Tarik daerah vestibulum di sisi kanan posterior, kemudian tekan ke bawah sendok cetak pada bagian tersebut. Tarik daerah vestibulum di bagian anterior, kemudian tekan ke bawah sendok cetak di bagian tersebut. Kemudian fiksasi sendok cetak sampai alginet mengeras Tekan gegang sendok cetak ke bawah secara perlahan untuk melepaskan sendok cetak Apabila agak keras, bisa dibantu dengan mendorong ke atas secara hati-hati bagian posterior dari cetakan dengan jari Proses mengaduk bahan cetak untuk rahang atas Masukkan ke dalam mangkuk plastik 4 sendok takar alginet Sendok cetak yang saya gunakan adalah large Untuk ukuran sendok cetak yang lebih kecil, bisa digunakan lebih sedikit alginet Saya menggunakan perbandingan 1 banding 1 antara alginet dan air Kemudian, masukkan 4 sendok takar air Pertama-tama, aduk air dan alginet perlahan hingga semua alginet bercampur dengan air Hal ini untuk mencegah bubuk alginet keluar dari mangkuk plastik Kita bisa lihat campuran masih belum rata Maka, kita tekan campuran alginet ke permukaan dinding mangkuk plastik Sambil memutar mangkuk plastik Hal ini dilakukan untuk menekan udara keluar Kemudian, adonan dibalik dan ditekan ke pinggir mangkuk plastik Hal ini terus dilakukan sampai kita mendapatkan konsistensi yang baik Lakukan pengadukan kurang lebih 30 detik Kemudian, ambil sendok cetak rahang atas Dan taruh alginet secara merata ke selu permukaan sendok cetak Dan tekan alginet ke dalam sendok cetak Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya ruang kosong diantaranya Kemudian, ratikan permukaan alginet Proses mencetak rahang atas Pegang kaca mulut di tangan kiri dan sendok cetak di tangan kanan Tarik pipi kanan dengan kaca mulut Masukkan salah satu sisi sendok cetak ke dalam mulut pasien Kemudian, masukkan sisi yang lainnya Perhatikan tengah sendok cetak Harus terletak pada garis tengah muka pasien Tarik daerah sekitar vestibulum kiri posterior Kemudian, tekan ke atas sendok cetak pada bagian tersebut Tarik daerah vestibulum sisi kanan posterior Kemudian, tekan ke atas sendok cetak pada bagian tersebut Tarik sekitar vestibulum di daerah anterior Kemudian, tekan ke atas sendok cetak di bagian tersebut Kemudian, fiksasi sendok cetak sampai alginet mengeras Yang perlu diperhatikan pada saat mencetak rahang atas Untuk beberapa pasien yang sensitif Untuk mengurangi rasa ingin muntah Maka, kepala pasien bisa lebih ditundukkan ke depan Sebelum menekan sendok cetak di bagian posterior Tekan gagang sendok cetak ke atas Untuk membuka sendok cetak Ini adalah hasil cetakannya Hasil cetakan sebaiknya langsung dicor Untuk mencegah adanya perubahan pada hasil cetakan Desinfeksi cetakan alginet Bilas hasil cetakan dengan air mengalir Kemudian, bersihkan pelan-pelan dengan sikat halus Kita sebaiknya mendesinfeksikan cetakan Sebelum melakukan pengecoran dengan dental stone Semprotkan desinfektan ke permukaan cetakan Biarkan beberapa menit Kemudian, bilas sampai bersih cetakan di air yang mengalir Proses mencur hasil cetakan Masukkan 4 sendok takar dental stone Perbandingan dental stone dan air yang saya gunakan adalah 2 banding 1 Penggunaan air bisa dikurangkan lagi bila dirasakan perlu Kemudian, tuangkan 2 sendok takar air Cara mengaduknya agak berbeda dengan mengaduk alginet Aduk dental stone dan air sampai tercampur dengan baik Kemudian, kita bisa taruh mangkuk plastik di atas vibrator Atau kita hentakkan mangkuk plastik ke meja beberapa kali Hal ini dilakukan untuk menghilangkan udara di campuran dental stone Yang nantinya dapat menyebabkan porus pada model gigi Kemudian, taruh sedikit dental stone di bagian posterior sisi kanan dan kiri cetakan hang atas Kemudian, taruh sendok cetak di atas vibrator Atau hentakkan sendok cetak di pinggir meja beberapa kali Sampai stone menutupi semua permukaan gigi Setelah dental stone menyebabkan merata Tambahkan lagi dental stone pada sisi kanan dan kiri sendok cetak Dan hentakkan kembali sendok cetak pada pinggir meja Sampai dental stone merata Penghentakan ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dental stone Sehingga tidak terjadi porus pada model gigi Hal ini dilakukan beberapa kali Sampai dental stone setinggi pinggir cetakan alginet Setelah itu, tambahkan dental stone kembali Untuk penambahan dental stone yang terakhir Jangan dihentakkan ke meja Karena akan menyebabkan dental stone mengalir keluar dari cetakan Ambil dental stone yang mengalir ke samping sendok cetak Karena apabila tidak diambil Maka model gigi yang sudah mengeras Akan sulit dilepas dari sendok cetak Dental stone akan mengeras kurang lebih 45 menit Untuk yang rahang bawah Saya menggunakan dental stone lebih sedikit Yaitu 3 sendok takar dental stone Tambahkan 1,5 sendok takar air Aduk sampai dental stone dan air tercampur dengan baik Kemudian kita hentakkan mangkuk plastik ke meja beberapa kali Untuk mencegah adanya udara pada secampuran dental stone Kemudian taruh sedikit dental stone di sisi kanan dan kiri cetakan rahang bawah Kemudian hentakkan sendok cetak di pinggir meja beberapa kali Setelah dirasa merata Tambahkan lagi dental stone pada sisi kanan dan kiri sendok cetak Dan hentakkan kembali sendok cetak pada pinggir meja Sampai dental stone merata Penghentakan ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dari dental stone Sehingga tidak terjadi porus pada model gigi Hal ini dilakukan beberapa kali Sampai dental stone setinggi pinggir cetakan aljinet Untuk penambahan dental stone yang terakhir Jangan dihentakan ke meja Karena akan menyebabkan dental stone mengalir keluar dari cetakan Ambil dental stone yang mengalir ke samping sendok cetak Karena apabila tidak diambil Maka model gigi yang sudah mengeras Akan sulit dilepas dari sendok cetak Dental stone akan mengeras kurang lebih 45 menit Demikian proses mencetak gigi geligi dengan aljinet Dan mencor hasil cetakan tersebut Terima kasih telah menonton!